Halo guys, selamat pagi, selamat siang dan selamat coba, sahabat setiap Hari ini saya mau pergi dapet adek Kelvin Ya, adek Kelvin sudah sampai di Sentani dari kampung Tujuan ke Solo, sama-sama dengan Mama Melani Saat ini adek Kelvin berada di tempat yang berbeda Sama kakaknya di Siklop Waterpark Dan hari ini saya mau pergi dapet adek Kelvin Baru mau ajak jalan-jalan ikuti vlog kami hari ini Ini perjalanan dari rumah saya ke tempat tinggal adek Kelvin Mungkin sekitar 10, ya kurang lebih 10 menit Masih dalam perjalanan Menuju ke tempat tinggal adek Kelvin Ini ada Kelvin tinggal di bawah gunung ini Ya, ya Ya Sampai Sampai Tidak ada di dalam sini Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Mau lihat ini, mau lihat ini ada Kelvin Kelvin? Ya, dia ada di dalam Ya, ini di Siklop Waterpark Ini tempat yang dulu pertama kali Melani dan teman-teman Datang Mandi di kolam bernan Di sini pernah saya ajak Katanya Kelvin ada di dalam sini Kita ketemu hari Kelvin dulu Oke, guys Semoga hari ini kita bisa ketemu hari Kelvin Halo Selamat sore Ini hari Kelvin Tapi kenapa? Selamat pagi Selamat Ini ada Kelvin Ayo sini, ada Kelvin sini Ini Aduh, ini ada Kelvin Dari lu baru Ini karena Tadi pagi Mandi di kolam bernan sini Iya Sama siapa ya? Kuris sama Israel Iya Aduh Halo Kelvin Kapan? Dari lu kapan naik ke Jepuk? Kemar lalu Kemar lalu Hari apa? Kamis? Hari Jumat? Hari Jumat Hari Kamis Hari Kamis Aduh, baru tinggal di mana? Ada yang ke kanan Ini ada Ini ada Kelvin Kenapa tidak pakai sendal? Sendal saya sebut Ha? Sendal saya sebut Alah Lupa di mana? Oh, lupa di rumah Ini mandi sampai muka ini debu ini Aduh Ini muka debu betul ini Di Ilu tidak pernah mandi di kolam bernan Tadi datang sini mandi puas-puas ini Bilang teman-teman Halo Halo Bilang, apa kabar semua? Halo, apa kabar semua? Aduh Iya guys Jadi Ini adek Kelvin Sudah Dari Ilu Ilu langsung berangkat ke Sentani Tau Iya Jadi adek Kelvin Hari Kamis berangkat dari Ilu Datang ke Sentani Jadi Tadi kami datang Berhujung Lihat adek Kelvin Dan ini kebetulan adek Kelvin Ada di sini Dan saya mau ajak adek Kelvin Jalan-jalan Lokal ini kemana kita akan pergi Ikuti kami Selanjutnya Mau jalan lihat Mama Melani atau tidak? Iya Kita jalan lihat Mama Melani ya Oke Ya ini adek Kelvin Kita mau pergi Lihat Mama Melani Mama Melani kebetulan Tadi ada tidur Jadi saya tidak bisa ajak datang Lihat adek Kelvin Atau datang jemput adek Kelvin Sehingga Saya datang sendiri Sama hadir laki-laki ini Dan sekarang Kita mau ajak adek Kelvin Ke Ke rumah Pergi lihat Mama Melani Ya Kelvin naik sudah Oke Halo Kelvin senang atau tidak Datang ke Jawa Pura Iya Aduh Baru teman-teman sudah di Jawa Sana Kelvin sedih Tidak Tidak Ikut teman-teman Tidak Alah Sekarang Kelvin Mengusut ke tanah Oke Semuut ke tanah Ada yang Kelvin Mau jalan-jalan dulu Dah Dah Oke Jalan Ini ada Kelvin Tadi pagi datang Di Kolamberna Waterpark Dulu ini Melani Dengan teman-teman Datang itu Kata aja Kesini Mandi disini Nanti sore baru datang Kita ke rumah ke bawah Lihat Mama Melani Ada Mama Melani di bawah Turun baru naik Anak Aduh Baru kakak teramandu Ah Kita teramandu Kolamberna Kan ya Kita sudah Seri Mami Disitu Jadi Selain Lati Selain Nanti Nggak apa-apa Ya Buka Selain Aduh Kau 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 Sampai jumpa. Aduh, ini Kelvin tadi mandi sampai muka Muka Ebu ini Muka jadi bedak Mandi dari jam berapa di tulang perna Dari pagi Dari pagi sampai sekarang jam Ini celana masih basah-basah Nah sebentar kita cari celana di bawah itu Nah kita perintah di topo dibagi Dari pagi naik ke atas iya, ayo Kelvin turun tetap celana dulu ini Kelvin punya celana basah tadi mandi di kolom bernan jadi ini celana masih basah-basah jadi di pusat celana oh di sebelah di sebelah ini celana ada basah semua nah disini jalanan masih basah disini, oh disini coba Kelvin di atas dulu Kelvin ini kecinta apa ada ukuran pas nah ini ada Kelvin celana sama pakaian basah semua jadi kita ganti belikan dia pakaian dulu biar bisa jalan-jalan kalau itu Kelvin lihat-lihat dulu eh kalau yang yang tiga tujuhnya pas tutup oke mana ini sudah pas ya Kelvin ada tempat ganti ada oh iya Kelvin bawah sudah iya iya ini ganti dulu ini si aduh Kelvin ini dari ah disitu tutup dari pagi sampai dari pagi pergi mandi di kolom bernan sampai sore jam tiga nih ini pakaiannya basah semua jadi saya ganti pakaiannya dulu pas iya kita coba habis mantap nah itu basah jadi bawa nanti isi di plus oke aduh nah itu baru pas ini Kelvin sudah ganti pakaian nanti cari sendal lagi ini kaki kosan ini ini kaki kosan ini nanti kantor lagi Kelvin Kelvin sini dari sendal dulu sendal ukuran kaki ini adakah sendal-sendal ada sendal ini oke nah itu besar besar ini kecil kan oh di bawah itu Kelvin yang di bawah ini itu kayaknya bisa nah pas itu itu isi di plastik tau nah ini basah jadi isi di plastik selamat menikmati kita coba ke sendal 700 ini umur oke aduh ini ada KFC sudah ganti pakaian sudah ganti sendal sekarang kita mau jalan pergi ketemu Mama Melani tapi kita sudah sampai di rumah ini ini dia ini dia aduh kita sudah sampai aduh turun sudah ini Kelvin eh Kelvin jemur ini celana basah di sana jemur di situ di sana yang ada matahari sana jemur jemur celana dibagak ya dekel kenapa lagi dia baru dibagak jemur di sini ini ya dekel ini jemur di sini jadi jemur di sini di sini aduh ini jemur di sini jadi bahasa semua ini tadi Ayo, tapi tidak sombong ya. Ada yang tiba-tiba. Guru mandi? Iya. Mama tadi telpon kakak Nando, warga kakak Nando, bilang dia ada mandi di kolam tanam baru. Ada bang yang tidak masuk, dia bilang begitu. Pas tadi kita naik, ada duduk depan pintu masuk di situ, baru udah duduk ya, kurin naik, kurin turun. Selainnya bagian bahasa sudah naik. Ini mana saya mau di sana. Ada yang mana di situ? Iya. Lalu kakaknya ada? Lalu kakaknya ada seperti kakak. Kakak pun? Iya. Kita jalan-jalan ya? Nanti kita kita buka Nando lagi di sana, ada yang tunggu. Kita jalan-jalan putak-putak ke jembatan merah. Kita mau jalan-jalan ke jembatan merah, Deno Milo. Melani. Melani telpon. Senang apa? Lihat teman-teman di sana. Aduh. Kita tunggu telpon dari Om Nana. Kalau hari ini berangkat, kita berangkat. Jadi sekarang kita jalan-jalan ya, ke jembatan merah. Kita jalan, ketemu Nando lagi di sana. Sudah ada tunggu. Tadi Mama sudah telpon sama Nando. Mereka berangkat lebih duluan daripada Mama Melani. Jadi Mama Melani berangkat hari Jumat ya? Iya. Mama Melani berangkat hari Jumat dari Ilu ke Wamena. Terus dari Wamena hari Minggu baru naik ke Jayapura. Adik Elvin berangkat hari Kamis kah? Iya. Adik Elvin. Oh, hari Jumat. Oh, berarti sama-sama. Berarti adik Elvin minggu kemarin. Jadi tidak sampai ketemu. Tadi baru pergi jembat adik Elvin. Dan sekarang kita sama-sama. Iya. Jadi hari ini sebelum kita ajak adik Elvin jalan-jalan ke Lilin. Atau ke mana kita akan pergi. Jadi pada kesempatan ini saya ketemu Mama Melani sama Elvin. Iya. Ini mereka sudah berangkat dari kampung Suratiwa di Jayapura. Berarti dalam beberapa hari nanti kalau Omanan telpon suruh berangkat. Berarti mereka akan berangkat ke Solo. Iya. Iya, teman-teman. Jadi selama ini teman-teman selalu tanya, selalu komentar. Mama Melani kapan balik ke Jawa? Ini tidak ada kabar. Ini adik-adik sendiri selalu tanya. Ini jawabannya. Mama Melani sudah ada di kota Sentani atau di kota Jayapura sama adik Elvin. Ya, perjalanan begitu cukup panjang dari Solo ke kembali ke Papua sampai ke kampung. Dan perjalanan di sana cukup lama. Mungkin urut surat-surat dan lain-lain sampai sudah kelar baru Mama Melani bawa adik Elvin. Selama ini Mama Melani lama sekali di kampung bikin apa saja. Ini acaranya sudah selesai atau belum. Teman-teman selalu tanya. Nah, jadi sekarang ini Mama Melani sudah ada di sini. Mungkin kita akan berbicara, mungkin diskusi sedikit perjalanan Mama Melani dari Jawa sampai tiba di Papua. Dan selama di sini sampai tiba di Yapura dan akan kembali. Ya. Mama Melani ini dari Jawa ke Papua sampai tiba di kampung. Berapa lama di kampung? Satu bulan lebih. Satu bulan lebih ya? Ya, dua bulan. Nah, hampir dua bulan ya. Jadi selama ini di sana ikut proses perdamaian masalah yang terjadi konflik di daerah. Mama Melani ikut di sana dan selesai. Habis itu Mama Melani juga urus surat-surat dan lain-lain untuk adik Elvin untuk bisa ikut ke Solo untuk bergabung sama teman-teman. Ya, selama Mama Melani di sana adik-adik di Solo atau Melani pernah telpon atau ini Mama kenapa lama sekali? Kapan balik pernah tanya atau tidak? Ya, pernah tanya. Tinggal tanya ke kantor, ke kantor. Mama malas naik ke atas, dibalas saja karena sibuk. Iya. Baru tidak ada data, suruh telepon video terus. Tapi saat telepon biasa, kadang telepon angkat. Iya. Kadang tidak angkat, begitu. Karena waktu kosong itu hari Sabtu sama hari Minggu sebenarnya. Kalau harian lain orang lagi belajar jadi update. Sebentar itu dikumpul. Iya. Dan hari Sabtu dan hari Minggu baru bisa tekan update. Itu mungkin. Jadi kalau mau telepon. Hari Sabtu sama hari Minggu. Itu pun tidak harus setiap hari Minggu dan Sabtu. Mungkin kebetulan kalau mereka kangen atau ini. Baru mungkin mamanya juga telepon. Dan mau telepon setiap hari juga. Karena rasa kangen itu kan ada. Jadi kalau telepon setiap hari kan ada. Mama kapan datang ini kan nanti mereka tidak fokus belajar. Dan keadaan juga di kampung di sana jaringan kurang bagus. Jadi mau telepon video susah juga. Ya, tapi selama di sana. Kakak Temide Mama Melani. Perasaan Mama Melani selama di sana. Bagaimana rasa kangen sama anak-anak? Bagaimana? Iya, kangen. Kangen tapi belum urus. Anak-anak pun rapot sama surah pindahan. Jadi tahan. Kalau kangen telepon. Betul. Dan tinggal berdoa. Atau akan ketemu. Jadi tidak berdoa sekali. Jadi rasa kangen itu ada. Tapi karena urusannya belum selesai. Sehingga rasa kangen. Dan sayangnya sama anak-anak itu ada. Tapi teman-teman karena urusan belum selesai. Sehingga Mama Melani selama di hulu di sana selesaikan masalah. Habis itu urus surat-surat untuk adik Kelvin. Sampai selesai sudah kelar semua. Baru berangkat ke Jayapura ya. Jadi teman-teman jawaban kalian sudah terjawab. Ini Mama Melani sudah di Jayapura. Berarti beberapa hari kerepan lagi Mama Melani akan ke Solo. Ketemu adik-adik anak-anak di sana. Dan terima kasih teman-teman yang selalu tanya Mama Melani. Kapan balik ke Jawa. Kapan balik ke Solo. Akhirnya Mama Melani sudah datang. Dan dia akan ke Jawa dalam waktu beberapa hari kerepan. Iya. Punya surat pindah yang saya bawa. Kalau dari tinggi nambut punya ini. Nanti ini siapa. Dia bilang nanti saya ngurus ya. Jadi tidak usah. Mama bawa dari anak-anak. Dari ilus hanya. Oh. Berarti Mama Melani kemarin ke sana ini urus. Adik-adik dong punya semua surat-surat pindah semua. Surat pindah sama rapat semua. Luar biasa. Itu langsung terlambat ya. Betul. Kalau ya selesai ada. Semoga datang tadi. Benar. Undangan telpon sekalian sudah. Akhirnya sabun. Betul ya. Jadi teman-teman. Kalau di daerah itu beda sama kota. Jadi kalau di kampung atau di ya di distrik atau di kampung itu. Mengurus surat-surat itu alat-alat atau mengurus surat. Apalagi kantor-kantor itu keadaan aktif, keadaan tidak aktif. Jadi mau urus surat-surat itu setengah mati. Apalagi surat pindah ini setengah mati. Apalagi dengan situasi masalah yang terjadi kemarin. Orang pada sibuk untuk melesaikan. Tapi luar biasa atas campur tangan doa dan dukungan teman-teman. Akhirnya untuk adik-adik. Melani. Terus teman-temannya urutan. Renu. Terus Delilah. Jemina. Yanto. Terus teman-temannya lain. Semua mereka punya surat-surat. Mama Melani sudah urus. Sudah pindah. Dan sekarang ada di Jaapura untuk tujuan ke Solo. Tapi untuk adik-adik yang di Tinggi Nambut yaitu adik urutan sama Daniel, Dani. Ya mereka punya nanti. Nanti ada yang urus juga. Nanti sudah urus. Nanti akan minusul akan bawa ke sana. Tapi untuk Mama Melani fokus urus untuk adik-adik yang di Ilu. Yaitu Kelvin dan teman-teman yang sudah duluan di sana di Solo. Jadi sudah urus semua. Jadi selama ini Mama Melani tidak ada kabar. Tidak ada itu tuh. Ya karena sibuk urus itu. Ya jadi sekarang sudah ada di Jaapura. Ya Tuhan bisa buka jalan untuk saya. Terus teman-teman saya, kakak-kakak saya, saudara saya. Karena doa, saya bisa urus cepat. Bisa selesai cepat. Bisa selesai cepat. Karena saya bisa kembali juga. Sekarang posisi saya di Sintani. Ada muka mbak Kiki, punya Nana di Solo. Terima kasih semua adik. Tanya saya, tanya apa kabar sama Nana. Terima kasih banyak. Ya adik Kelvin. Bagaimana? Ini banyak fans dari ada Kelvin. Aduh Kelvin lagi ikut. Kenapa tidak pernah ikut-tidak ikut ke Solo? Banyak teman-teman dari ini tanya. Kenapa Kelvin tidak ikut ke Solo? Mau dari belakang. Oh maunya dari belakang? Ya. Berarti mau sekarang sama Mama Melani. Ya. Oke. Jadi ini ada Kelvin sudah sama Mama Melani sudah sampai sini. Dan mereka menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendoakan. Perjalanan Kakak Temira dari Solo ke Kampung. Tujuan untuk urus surat pindah untuk adik-adik beberapa. Untuk adik-adik yang di Solo yaitu Melani dan teman-temannya. Dan Mama Melani sudah urus surat-suratnya sudah beres dan surat pindahnya sudah urus semua. Dan hari ini baru tiba di Jayapura dan tujuan ke Solo. Oke terima kasih.